Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita awali dulu majlis kita dengan membaca surat Al-Fatihah Kita niatkan mudah-mudahan yang kita pelajari bisa bermanfaat dan membawa barakah Ala niatina saliha wa'ala mana wahu salafu salih bijahi sayyidi rasul Salallahu alaihi wassalam Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Suri hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk istiqomah menuntut ilmu Lebih-lebih ilmu mengenai fikir kurban Kita lanjutkan Bapak Ibu penjelasan mengenai fikir kurbannya Kemarin kita sempat membahas mengenai orang yang berkurban plus berakiko Apakah boleh menurut ulama sebagian memperbolehkan dan sebagian tidak memperbolehkan Yang tidak memperbolehkan itu adalah pendapat ulama yang jumhur yang mayoritas dari kalangan ulama malhab syafi syafi'iyah Kemudian yang memperbolehkan itu adalah minoritas dari ulama kalangan malhab syafi'iyah Jumat yang memperbolehkan itu memberikan syarat Syaratnya adalah apabila orang yang berakiko plus berkurban tersebut itu tidak mampu melakukan kurban Tapi bisanya melakukan akeh-akeko Atau sebaliknya dia bisanya melakukan kurban tetapi tidak bisa melakukan akeh-akeko Boleh jadi dia pada waktu itu punya anak laki-laki Punya anak laki-laki kan otomatis wajibnya untuk mengeluarkan akeh-akeko adalah dua ekor kambing Berhubung dia mampunya untuk bisa membeli satu kambing Akhirnya dia cukup melakukan penyembelian kurban plus akeko cuma satu kambing Itu syaratnya bagi yang memperbolehkan akeko plus diniati kurban Cuma apabila ditanya afdolia mana kurban sama akeh-akeko Kemarin jawabannya adalah dilihat kondisinya dulu Kalau apabila dia pada waktu lul hijah maka yang lebih baik adalah berkurban Kemudian nomor dua Selain berkurban itu lebih baik ketika di bulan lul hijah Berkurban itu sendiri mempunyai sunnah yang muakadah Sunnah yang amat dianjur, dianjurkan Kemudian apabila terjadinya selain bulan lul hijah Maka diperbolehkan dan lebih abdol dia melakukan akeh-akeko Keduanya itu mempunyai hukum sunnah Jelas ya? Nah gitu Kemudian Kalau kita menyembelai hewan kurban Kita wakilkan Maka perlu diingat Yang perlu diingat adalah Ketika kita mau mewakilkan hewan kurban kita Kita harus mengingat-ingat Dan memperhatikan sebagai kehati-hatian Supaya hewan kurban kita yang semula kita niatkan sunnah Biar tidak menjadi wajib Maka ketika penyerahan pakai tata bahasa Otomatis kan tiap orang itu kalau ketemu satu sama lain Otomatis kan ada dia Dialog Maka ketika penyerahan hewan kurban itu Kita pakai kata-kata Kurban sunnah Contoh Pak Saya ini mau menyerahkan Hewan kurban sunnah saya Seperti itu Supaya apa? Supaya tetap kurbannya itu menjadi kurban yang sunnah Sebenarnya perkara niat Itu yang wajib Ada di hati Jelas ya? Yang wajib adalah di hati Cuma khusus kurban Gara-gara kita bicara semacam itu Maka jadinya menjadi wajib Kemudian selanjutnya Bisa dilihat Bapak Ibu Untuk Mewakilkan kurban Lebih rincinya Penjelasannya Apabila seseorang mau berkurban sunnah Berkurban sunnah Kemudian mewakilkan kurbannya itu Kepada seseorang Maka harus jelas Jelas apa? Jelas akatnya Jelas akat Akatnya Contoh Saya datang Kepanitia penyembelahan Hewan kurban Di Sabililah Kemudian Saya cuma mewakilkan Untuk disembelai saja Maka otomatis Hanya disembelai Jelas ya? Tetapi kan Jarang Demikian Kebanyakan Mewakilkan Untuk disembelai Plus untuk dibagi Dibagikan Jelas ya? Maka semacam ini Akatnya harus jelas Kenapa? Karena hubungannya sama Namanya wakalah Namanya wakalah Mewakilkan Atau memasrah Memasrahkan Jelas Bapak Ibu? Nah ini pun Cuma kalau kita Mewakilkan Sudah ada Kambing Kambingnya Atau sapi Sapinya Atau hewan kur Kurbannya Kita serahkan Untuk disembelai Plus dibagikan Nah bagaimana Dengan orang yang Tidak ada Atau tidak Membawa Hewan kur Kurban Datang ke Panitia Jelas ya? Datang ke Panitia Kemudian menyerahkan Uang Sedangkan Panitia Tidak menyediakan Hewan kur Kurban Kan ada semacam itu Pak Oke Panitia Tidak menyediakan Hewan kur Kurban Maka akatnya Cukup mewakilkan Untuk Membelikan Hewan kur Kurban Jelas Bu? Jadi akat Akat yang pertama Adalah Akat Mewakilkan Kepada Panitia Untuk Sekiranya Bisa Membelikan Hewan kur Kurban Jelas Pak Nah kemudian Panitia Kalau sudah Menyerah Menerima Menyerima Uangnya Otomatis Harus Membelikan Hewan kur Kurban Nah ketika Sudah Dibelikan Maka orang Yang berkorban Yang titip Uang tadi Dipanggil Kembali Atau Dikasih tahu Kalau hewan Kurbannya Sudah Sudah Ada Nah baru Akat Kembali Akat Mewakilkan Untuk Menyembelikan Plus Membagikan Jadi Banyak Keteliruannya Di sini Panitia Tidak Menyediakan Hewan kurban Cuma Menerima Uang Kemudian Orang Yang Berkorban Menyeriakan Menyerahkan Uang Maka akat Semacam ini Tidak boleh Dikabung Kenapa Karena Barangnya Belum ada Kok Di Diwakilkan Untuk Disembel Disembelikan Untuk Jatikan Hewan Kurban Maka Tidak boleh Harus Ada Dulu Jelas ya Harus Ada Ada Dulu Barang Barangnya Baru Diniati Untuk Diwakilkan Disembelikan Plus Dibagikan Kalau Patungan Oh iya Begini ibu Tadi jelas Patungan Menyerahkan Uangnya Dulu Jelas ya Untuk Dibelikan Nanti Pasti Panitia Yang Jeli Yang Ketelitian Yang Amat Hati-hati Pasti Ngehubungi Lagi Ketika Mau Sembelahan Dihubungi Suruh Menyaksikan Plus Berni Berniat Dan Mewakilkan Jelas pak Mewakilkan Untuk Disembelikan Plus Dibagikan Itu Yang Boleh Yang Tidak Boleh Seperti Ini Cuma Pasra Bongoan Tetip Uang Plus Nanti Sampaian Belikan Plus Nanti Kalau Sudah Ada Sampaian Apa Sembelikan Plus Bagikan Itu Yang Tidak Boleh Kenapa Karena Mewakilkan Barang Yang Belum Ada Yang Belum Dimiliki Oleh Pengkur Pengkurban Tidak Boleh Jelas pak Nah Wakala Namanya Wakala Wakala Itu Kalau Dalam Bab Jual Beli Artinya Mewakilkan Atau Memasrah Memasrahkan Sedangkan Wakala Sendiri Kita Pelajari Dulu Biar Tambah Faham pak Wakala Sendiri Itu Punya Empat Rukun Ya Lebih Dahulu Wakala Faham pak Dalam Arti Bahasa Adalah Memasrah Memasrahkan Atau Mewakilkan Secara Istilah Wakala Itu Memasrahkan Atau Mewakilkan Suatu Perkara Atau Pekerjaan Suatu Perkara Atau Pekerjaan Atau Iba Ibadah Yang Mampu Untuk Dilakukan Sendiri Kepada Orang Orang Lain Itu Pengertiannya Wakala Wakala Jelas Kemudian Wakala Itu Punya Rukun Kalau Mendengar Kata Rukun Otomatis Hukumnya Wajib Dilaksanakan Rukunnya Empat Yang Pernama Adalah Orang Yang Mewakilkan Namanya Mewakil Namanya Muak Mewakil Orang Yang Mewakilkan Kemudian Yang Kedua Adalah Wakil Namanya Wakil Siapa Orang Wakil Yaitu Pihak Yang Menerima Pemasra Pemasrahan Kemudian Yang Ketiga Adalah Mewakal Mewakil Mewakil Muakil Fih Mewakil Singkatnya Mewakil Fih Mewakil Fih Itu apa Mewakil Fih Itu Pekerjaan Yang Diwakilkan Atau Perkara Yang Diwakil Diwakilkan Atau Ibadah Yang Diwakil Wakilkan Kemudian Yang Keempat Adalah Sihot 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 Itu Akat Ucapan Ijab Kabul Itu Namanya Sihot Kita Kembali Rukun Yang Pernama Tadi Apa Orang Yang Mewakil Namanya Mewakil Namanya Mewakil Nah Otomatis Urusannya Ini Adalah Urusan Syariat Agama Islam Otomatis Orang Yang Mewakil Ini Adalah Orang Islam Orang Islam Yang Seperti Apa Balek Berakal Nah Kalau Dihubungkan Sama Kurban Otomatis Kembali Lagi Kepada Syarat Orang Yang Berkurban Syaratnya Ada Empat Juga Yang Pertama Adalah Islam Yang Kedua Balek Yang Ketiga Berakal Yang Yang Keempat Bukan Budha Yang Kedua Sama Ketiga Digandeng Dati Satu Namanya Mughal Mukalaf Nomor Tiga Kan Berarti Apa Bukan Budha Yang Keempat Adalah Orang Yang Mampu Jadi Mewakil Dalam Urusan Berkorban Otomatis Syaratnya Dikembalikan Pada Syarat Orang Yang Berkorban Jelas Kemudian Wakil Wakil Punya Syarat Dalam Urusan Kurban Otomatis Yang Pernama Wakilnya Harus Juga Orang Islam Tidak Boleh Panita Kurban Tapi Yang Urusi Adalah Orang Non Muslim Kemudian Yang Kedua Adalah Mukallaf Juga Artinya Berakal Atau Balek Plus Berakal Namanya Mukall Mukallaf Oke Kemudian Yang Ketiga Adalah Ar-Rusdu Ar-Rusdu Disini Artinya Adalah Dia Tahu Tentang Urusan Fikikur Kurban Masalah Sah sama Tidak Sahnya Dia Paham Masalah Daging Sunah Sama Daging Kurban Yang Wajib Juga Dia Wajib Paham Masalah Pentasorufan Penyaluran Hewan Daging Yang Sunah Maupun Yang Wajib Dia Juga Paham Masalah Mewakilkan Kalau Ada Orang Mewakilkan Kurban Tata Caranya Seperti Apa Itu Juga Wajib Paham Nah Disini Otomatis Wajib Menuntut Ilmu Lebih Lebih Kalau Menjadi Panitia Kurban Paling Tidak Dia Paham Tentang VK Kurban Kira 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 Jelas Kemudian Yang Ketiga Adalah Perkara Yang Diwakilkan Namanya Mewakal V Mewakal V Kembali Lagi Kalau Kurban Otomatis Jelas Hewan Hewannya Ada Hewan Hewannya Jelas Kurban Itu Termasuk Ibadah Yang Boleh Diwakil Wakilkan Namanya Ibadah Mahbu Ibadah Ghoiru Ghoiru Mahbu Ibadah Yang Boleh Diwakil Diwakilkan Ibadah Ghoiru Mahbu Pokoknya Ibadah Yang Ghoiru Mahbu Ibadah Itu Kan Ada Dua Ibadah Yang Mahbu Sama Ibadah Yang Mah Ghoiru Mah Mahdi Atau Biasanya Mahbo Mahbo Sama Ghoiru Mahbo Kalau Mahbo Itu Adalah Ibadah Yang Hanya Bermodalkan Jasmani Badannya Jelas Anak Bermodalkan Jasmani Atau Badania Itu Namanya Mah Mahbo Contoh Panjendengan Sholat Mengeluarkan Harta Cuma Jasadnya Sendiri Modalnya Puasa Puasa Itu Tidak Butuh Modal Cuma Dirinya Sendiri Cukup Melakukan Puah Puasa Jelas Iktikaf Butuh Butuh Modal Kan Hanya Kita Berangkat Ke masjid Dengan Sendirinya Itu Ibadah Mah Mahbo Kemudian Ibadah Yang Ghoiru Mahbo Ibadah Yang Tidak Bermodalkan Badan Atau Jasmani Saja Tetapi Juga Bermodalkan Har Harta Contoh Ibadah Kur Kurban Ya Ibadah Kurban Kan Dirinya Sendiri Kemudian Butuh Sarana Untuk Yang Dikur Kurban Apa Hewan Kur Kurban Itu Pengertiannya Mahbo Sama Ghoiru Mah Mahbo Kira-kira Sejelas Bu Pak Jadi Semua Ibadah Itu Belum Tentu Bisa Diwakilkan Yang Tidak Bisa Diwakilkan Namanya Ibadah Mah Mahbo Contohnya Solat Kalau Solat Bisa Diwakilkan Enak Pak Oke Lagi Males Piala Dunia Anak Suruh Suruh Solat Wakil Bapak Makan Tak Bo Tak Bo Tapi Kurban Bo Boleh Diwakil Diwakilkan Kalau Haji Bisa Diwakilkan Ya Bisa Meskipun Dia Masih Hidup Selagi Dia Tidak Mampu Melakukan Tentunya Dengan Syarat Contoh Syaratnya Dia Sakit Sakitan Sakit Sakitan Tidak Mungkin Untuk Bisa Melaksanakan Haji Artinya Suruh Orang Artinya Haji Bada Maka Boleh Kalau Itu Sudah Jelas Pasti Tetapi Bagi Orang Itu Boleh Asalkan Contohnya Dia Tidak Mampu Melakukan Ibadah Haji Gara-gara Sakit Yang Berturut Tidak Kunjung Sem Sem Maka Boleh Atau Orang Yang Tua Rentah Sudah Pikun Pikunan Anaknya Punya Uang Mengajikan Ibunya Atau Orang Tuanya Tadi Dengan Haji Badal Maka Boleh Kira-kira Jelas Bapak Ibu Jelas Kemudian Yang Keempat Rukunnya Mwakal Adalah Mwakal Adalah Si Si Wot Jadi Harus Jelas Ketika Kita Datang Membawa Hewan Kurban Harus Jelas Diapakan Ini Pak Di Sade Male Dijual Lagi Apa Di Sem Sembel Harus Jelas Jelas Kalau Kalau Adha Kurban Tidak Mungkin Untuk Dijual Datang Ke Panitia Pasti Untuk Minta Disem Sembelikan Plus Dibagikan Maka Harus Disebutkan Ini Pak Hewan Kurban Sunnah Saya Seperti Itu Harus Jelas Hewan Kurban Sunnah Saya Saya Wakilkan Kepada Panitia Untuk Sekiranya Disembelikan Plus Dibagikan Daging Daging Maka Seketika Itu Orang Yang Menjadi Wakil Harus Amanah Harus Amanah Kalau Itu Hewannya Kurban Sunnah Maka Bebas Untuk Dibagi Kepada Fakir Miskin Boleh Otomatis Fakir Miskin Kemudian Orang Yang Mampu Kemudian Kepada Orang Yang Berkur Kurban Dikasih Tetapi Kalau Hewan Kurban Itu Sifatnya Kurban Wajib Maka Cuma Satu Yang Kebahagiaan Fakir Fakir Miskin Orang Yang Mampu Tidak Boleh Dikasih Kemudian Orang Yang Berkurban Plus Keluarganya Yang Ditanggung Nafkah Nafkanya Juga Tidak Bo Tidak Boleh Nah Panitia Kebahagiaan Apa Enggak Bu Kalau Korban Sunnah Dilihat Dulu Kalau Memang Si Orang Yang Berkorban Mengizinkan Untuk Panitia Mengambil Silahkan Diperbolehkan Cuma Dengan Satu Syarat Dengan Dengan Satu Syarat Tidak Boleh Dijual Kemudian Tidak Boleh Dijadikan Ong Ongkos Jelas Misalnya Dipasrai Pak Ini Saya Pasrakan Atau Saya Wakilkan Hewan Kurban Sunnah Saya Untuk Sekiranya Disembelah Dibagikan Jengan Juga Dapat Mengambil Jata Sudah Maka Seketika Itu Tidak Boleh Menjadikan Hewan Kurban Tersebut Menjadi Apa Ong Ongkos Ongkos Dari Panitia Ongkos Untuk Siapa Yang Menyem Menyembelah Tidak Boleh Hukumnya Haram Jelas Maka Orang Yang Berkorban Juga Harus Paham Tentang VK Kurban Semacam Ini Nanti Ketika Penyembelahan Bilang Kepada Panitia Ini Kepalanya Sampai Ambil Mas Sampai Ambil Sebagai Ongkos Maka Seketika Itu Tidak Sah Kira-kira Jelas Jelas Pak Ya Bu Kemudian Yang Perlu Diperhatikan Lagi Bapak Ibu Yang Berhak Menjual Kulit Yang Berhak Menjual Apapun Yang Ada Di Hewan Kurban Tadi Adalah Fakir Fakir Miskin Orang Yang Berkorban Tidak Boleh Otomatis Orang Yang Berkorban Adalah Punya Wakil Namanya Pani Panitia Maka Seketika Itu Juga Tidak Boleh Misalnya Ada Orang Yang Cari Kulit Biasanya Biasanya Gitu Maka Tidak Boleh Orang Yang Berkorban Atau Yang Mewakili Yaitu Pihak Panitia Untuk Menjual Tidak Boleh Apalagi Orang Yang Mampu Tidak Boleh Yang Berhak Adalah Fakir Fakir Miskin Itu Pun Harus Ditamlik Kan Dulu Apa Tamlik Itu Dikasihkan Dikasihkan Dulu Misalnya Kulit Kepala Dikasihkan Satu Fakir Miskin Silahkan Untuk Selanjutnya Terserah Dimakan Boleh Diolah Boleh Dijual Boleh Terserah Dia sebagai Fakir Fakir Miskin Biasanya Pratiknya Gini Bapak Ibu Biasanya Sebelum Acara Penyembelian Hewan Korban Itu Panitia Punya Rapat Tersendiri Itu Ada Dua Atau Tiga Fakir Fakir Miskin Yang Bukan Sebagai Panitia Sebagai Pihak Yang Nantinya Yang Menerima Kulit Biasanya Masjid-masjid Besar Kebanyakan Penyembelian Hewan Korbannya Tidak Satu Tidak Dua Sampai Puluhan Kebanyakan Kalau Sudah Penyembelian Pembetetan Pencecalan Daging Banyak Orang Orang Cari Kulit Untuk Dibeli Kan Gitu Apa Namanya Semacam Calo Atau Makelar Makelar Kulit Cari Nah Biasanya Dikasih Tahu Fakir Miskin Ini Nanti Kulit Sama Kepalanya Sampian Tak Kasihkan Kepada Sampian Panjenengan Nanti Sampian Jual Boleh Sendiri Nanti Saya Ada Biasanya Makelar Saya Temukan Atau Bisa Titip Ke Saya Tapi Sampian Terima Dulu Seperti Itu Sampian Terima Dulu Habis itu Sampian Serahkan Ke Saya Sebagai Saya Sebagai Wakil Untuk Menju Menjualkan Nanti Uangnya Saya Kasihkan Sampean Atau Panjenengan Seperti Itu Jelas Jadi Harus Kehati-hatian Untuk Masalah Semacam Ini Jadi Panitia Sebagai Wakilnya Orang Berkorban Terus Orang Yang Mampu Dan Orang Berkorban Sendiri Tidak Boleh Menjual Hanya Boleh Apa Mengkonsumsi Daging Kurban Sedangkan Yang Boleh Menjual Terserah Pokoknya Terserah Adalah Orang Fakir Mis Miskin Kira-kira Jelas Kemudian Untuk Area Pentasorufannya Pembagian Hewan Kurban Daging Kurban Bukan Hewan Kurbannya Pak Area Pentasorufannya Daging Kurban Adalah Dimana Kambing Atau Unta Atau Sapi Itu Disem Disembele Tidak Boleh Misalnya Disabilillah Disembele Dikirim Ke Surabaya Tidak Boleh Jelas Tidak Boleh Maka Kalau disembele Disabilillah Maka Area Sekitar Sabi Sabi Lila Kalau Sudah Memenuhi Cari Yang Lebih Jauh Yang Lebih Jauh Sudah Memenuhi Cari Yang Lebih Jauh Sampai Yang Sekiranya Tidak Keluar Sampai Batasnya Orang Bisa Menggosor Solat Berapa Kilo Bu 83 Atau 84 Kira Kira Jelas Tetapi Kalau Penyebaran Hewan Korbannya Terserah Misalnya Seorang Malang Kepingin Berkorban Di Surabaya Boleh Kepingin Berkorban Di Lamongan Kan Melampaui Batas Bisa Menggosor Solat Kenapa Karena Masih Berubah Hewan Maka Boleh Atau Saya Kirim Ke Ke Etopia Sana Boleh Nah Otomatis Ketika Disembelai Penyebarannya Di Daerah Sana Iya Pak Iya Benyatang Hidupnya Nah Kalau Berupa Daging Kaleng Berupa Daging Kaleng Gini Bapak Otomatis Harus Memenuhi Tadi Kalau Daerahnya Sendiri Sudah Memenuhi Tapi Kalau Belum Memenuhi Maka Tidak Boleh Hukumnya Haram Kira-kira Jelas Harus Memenuhi Dulu Jelas Iya Itu Area Penyebarannya Daging Hewang Kur Kurban Waktunya Penyebelahannya Antara Tangga 10 Sampai 13 Sebelum Maghrib Pembagiannya Boleh Lebih Misalnya Penyebelahannya Kan Banyak Misalnya Tanggal 13 Terakhir Terakhir Asar Betet ini Tidak Mari Sampai Malam Kan Sudah Tanggal 14 Maka Boleh Pokoknya Penyebelahannya Waktunya Adalah Ada Tempo Tanggal 10 Sampai 13 Duh Hejaz Sebelum Maghrib Sabun Jelas Dan Panitia Boleh Pengambil Administrasi Ongkos Tersendiri Ongkos Yang Terpisah Ongkos Yang Terpisah Di Luar Akat Mewakilkan Tadi Contohnya Ini Saya Tambah Administrasi Untuk Penyebelahan Sapi Satu Sapi Sekian Ribu Kalau Satu Kambing Sekian Puluri Ribu Seperti itu Boleh Untuk Apa Boleh Jadi Untuk Beli Kresek Untuk Biasa Atau Ongkos Orang Yang Menyebel Menyebel Atau Jagal Kira-kira Jelas Bu Pak Mungkin Itu Saja Untuk Pembahasan Fikih Kurbannya Insyaallah Besok Kita Terakhir Untuk Penjelasan Tentang Kurban Kita Bahas Masalah Sunnah Sunnah Yang Bisa Kita Lakukan Ketika Sudah Tanggal Satu Zul Hid Zul Hija Sampai Tanggal Sepuluh Zul Hija Apa Saja Yang Bisa Kita Kita Lakukan Jelas Demikian Mugi-mugi Bermanfaat Dan Membawa Barokah Kita Tutup Dengan Baca Surat Al-Fateha 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 Akhirul Jangan kemana-mana, disini saja Naikkan zakat di Sabi Lila Jangan kemana-mana, disini saja Sambungkan infak di Sabi Lila Arek Malang, bayar zakat di Lazi Sabi Lila Lazi Sabi Lila, mantap di hati Jangan kemana-mana, disini saja